Kita itu diskusi gimana caranya, mereka biasanya idenya itu besar, diskusinya itu panjang. Tapi ketika, oke ini bagaimana eksekusinya, ternyata mungkin mungkin tidak bisa diisi. Nah, setelah kita diskusi, inilah poin-poin yang menjadi peran milenial yang bisa diambil. Yang pertama digital game, ini juga menarik. Jadi saya pernah melihat di grup-grupnya para konsultansi dunia, Mike Gincy, apa yang membuat transformasi digital itu berhasil di dunia. Ternyata jawabannya bukan good management konsultansi, tapi COVID-19 ternyata. Kertinya apa? Sekarang dengan adanya COVID-19, yang sama kayak webinar ini, mungkin kalau kita belum bikin seminar gini, saya harus berangkat ke Jakarta, terus habis itu bikin acara yang lebih besar, cost-nya lebih besar gitu ya. Dengan tujuan yang sama, cost-nya bisa lebih efisien, dan tujuan bisa lebih tercapai. Nah, tapi ternyata untuk generasi-generasi tertentu, digital game itu sangat terasa sekali. Contoh lah, masalah administrasi, masalah informasi, dan sebagainya. Itu yang generasi-generasi yang di atas pilihan-pilihan ini, ada yang belum memiliki literasi digital yang cukup gitu. Sehingga mudah terkena hoax, terus habis itu tidak bisa mengakses informasi-informasi yang penting terkait COVID-19. Terus selanjutnya, komunitas NF loh. Ternyata untuk menggerakkan komunitas itu pilihannya itu jauh lebih efektif loh. Karena mereka NFG itu sangat besar-besar. Dan yang selanjutnya ini, data dan analisis. Ternyata salah satu gap yang saya rasakan ketika masuk di pemerintahan, itu adalah masalah data dan analisis. Dan ternyata, data di Indonesia ini kan banyak yang belum bisa satu data, dan untuk mengurusi data itu harus benar-benar telat. Dan ternyata milenial yang biasanya punya NFG. Dan yang terakhir yaitu proses-proses yang butuh eksekusi. Nah ini saya cerita sedikit aja lah. Jadi saya tuh ceritanya adalah, gimana saya itu bisa diundang oleh Buku Gubernur Jawa Timur untuk menatani COVID-19. Jadi ini kan salah satu ini ya, maksudnya taktik ya. Taktik gimana milenial itu bisa masuk di dalam pemerintahan. Tentu saya itu, kalau bisa dikatakan saya juniornya terbitu ya. Jadi saya masih sekolah sebenarnya. Sampai sekarang saya juga masih sekolah sekolah-sekolah di rumah sakit. Dulu ketika COVID itu terjadi, itu kan semua orang apa-apa bingung? Semua orang apa-apa bingung? Dan akhirnya saya iseng-iseng. Ya sudah lah, saya bikin tulisan. Tulisan tentang COVID. Terus abis itu tulisannya memang ngeri ya. Memang gitu ya, kalau berita nggak ngeri itu nggak laku ya. Harus bombastis, gitu ya. Sebenarnya walaupun itu bombastis. Dan tulisan ini kan menuliskan semua analisis dari mulai prediksi. Jadi dulu itu saya bikin tabel prediksi COVID. Selama 10 hari pertama, saya 20 hari pertama, itu angkanya akurat. Makanya tulisan ini viral kemana-mana. Terus saya lakukan itu dipanggilnya ya sama gubernur.